Mengenai kanal aduan, Pemerintah. Jadi menindaklanjuti arahan dari Bapak Gubernur, bahwasannya kita akan membentuk ruang pengaduan, kanal pengaduan, nanti akan ditempatkan di Dinas PMJ. Untuk yang merasa dirugikan, nanti langsung bisa melapor. Tentunya disertai bukti-bukti yang ada. Dan nanti dari pengaduan ini akan langsung kita turunkan tim investigasi untuk meneliti dan mengecek tentang aduan tersebut. Jadi nanti ada, kita siapkan nomor aduan, pelapor silahkan datang langsung ke Dinas PMJ dan akan dijamin kerahasiaan yang melapor ini. Tentunya disertai dengan bukti-bukti permulaan yang cukup. Kapan mulai rencana dilakukan itu? Hari ini disiapkan, besok insya Allah sudah siap. Oke, terima kasih. Kita hari ini dari tim Pemkap, Dinas PMJ, bagian hukum dan juga inspektorat, akan ke Semarang untuk menindaklanjuti ini, bertemu dengan Biro Hukum Provinsi dan Ombudsman. Karena rambat Gubernur bahwasannya, untuk yang tidak puas bisa juga melaporkan ke Ombudsman. Di Ombudsman tentunya kita akan dikasih mekanisme atau tata cara pengaduan ini sudah dengan SOP yang ada. Dan kami himpoh bahwasannya kita tetap menemani teman-teman yang merasa dirugikan, bahwa kita ingin aduan-aduan tersebut akan kami tampung dan tentunya akan kami tindaklanjuti. Terima kasih. Jadi menindaklanjuti arahan dari Bapak Gubernur bahwasannya kita akan membentuk ruang pengaduan, kanal pengaduan, nanti akan ditempatkan di Dinas PMJ. Untuk yang merasa dirugikan, nanti langsung bisa melapor. Tentunya disertai bukti-bukti yang ada. Dan nanti dari pengaduan ini akan langsung kita turunkan tim investigasi untuk meneliti dan mengecek tentang aduan tersebut. Jadi nanti ada, kita siapkan nomor aduan, pelapor silahkan datang langsung ke Dinas PMJ, dan akan dijamin kerahasiaan yang melapor ini. Tentunya disertai dengan bukti-bukti permulaan yang cukup. Kapan mulai rencana dilakukan itu? Hari ini disiapkan, besok insya Allah sudah siap. Terima kasih. Kita hari ini dari tim Pemkap, Dinas PMJ, bagian hukum dan juga inspektorat, akan ke Semarang untuk menindaklanjuti ini, bertemu dengan Biro Hukum Provinsi dan Ombudsman. Karena Rampak Gubernur bahwasannya untuk yang tidak puas bisa juga melaporkan.